Fatin mendapat penghargaan di Jerman Ini Waduh ada artikelnya ya Ini penyanyi solo Fatin Sidkia Fatin ini berhasil meraih penghargaan dalam ajang penghargaan musik asal Jerman Ini The Daft Bama Music Awards 2016 Jadi untuk kategori Best Asian New Female Act Award Ini acara yang diselenggarakan di Hamburg Pada tanggal 27 Agustus 2016 Ini kabar ini disampaikan oleh labelnya Sony Music Indonesia Ini lewat Twitter kemarin Dan tidak hanya mendapat penghargaan Fatin juga berkesempatan bernyanyi di salah satu ajang musik tertinggi di Jerman Itu hebat sekali Fatin membawakan hisnya berjudul Away Yang sekarang juga akan menyanyikan di Salat Sehat Fatin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bama Music Awards! Terima kasih telah menonton! 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 Harus menonton! Terima kasih telah menonton! Apakah ada yang mau ditanyain ke Pak Jokowi? Gimana sih pandangan dia tentang hidup sekarang di Indonesia? Tentang hidup di Indonesia. Oh iya, kita pengen tahu ya. Kalau orang-orang Indonesia suka ngeliat ini kayak riwa banget. Kalau Bapak sendiri bagaimana gitu ya. Oke, Pak Presiden. Oh, sih empat lagi ya? Oke, empat lagi. Pak Presiden lagi ajudannya udah banyak sih. Jadi gak boleh. Tapi gak boleh. Pak Presiden ajudannya. Ada siapa lagi? Guru SD aku mungkin. Guru SD? Siapa namanya? Bu Ida. Bu Ida. Bu Ida. Bu Ida. Bu Ida. Kenapa? SD apa namanya? SD Kemala Bayangkari. Kemala Bayangkari, oke. Kenapa mau ajak Ibu Ida? Gimana caranya tuh tetap sabar ngehandle anak SD yang super bandel? Kamu dulu bandel? Gak usah. Iya, bandel. Kamu lumayan bandel? Pernah kamu dihukum Bu Ida? Pernah, tapi aku gak senang dihukum soal disuruh keluar kelas. Jadi aku gak senang dihukum. Gak nyangka ya? Kamu disuruh keluar kelas ngapain? Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Fathin? Waktu itu kalau gak salah aku gak bawa PR. Terus itu disuruh keluar kelas. Dan aku kira aku bakal ada temennya kan kayak ada yang gak bawa PR. Ternyata gak ada aku sendiri. Cuman kamu doang yang gak bawa PR? Iya. Astaga. Kamu ngapain luar kelas? Dia suruh. Ya kamu kemana? Aku keluar aja terus dia ngejelasin gitu. Karena aku ngeliat dia gak ngeliatin aku. Aku cabut aja. Pergi aja gitu. Pergi aja. Bu Ida. Les nyanyi. Les nyanyi. Les nyanyi makanya akhirnya jadi penyanyi. Oke. Ya. Bu Ida ya. Oke. Bu Ida tuh siapa lagi? Atau lagi? Baru dua kan? Baru dua. Tiga lagi. Aduh. Siapa ya? Pilih ada idola kamu. Oke. Iya idola. Penyanyi bawa acara atau apa? Oke. Oh iya Rosa Teocha. Rosa Teocha. Oke. Karena memang mengidolakan. Udah sering ketemu dong? Sering ketemu ya. Ada yang mau ditanyain? Yang belum pernah ditanyain. Oke. Yang belum pernah ditanyain. Ada yang mau ditanyain ke Ocha kalau makan malam? Apa ya? Apa inti hidup Teocha sekarang? Sampai sekarang bisa sampai kayak gitu. Kita ditanyain dalam-dalam banget ya pandangan. Orang-orang keren tuh biasanya berpikirannya tuh jauh. Iya iya iya. Oke. Apa inti hidupnya ya? Supaya bisa sukses rahasianya gitu ya. Oke. Dua lagi. Oke Maria Teguh mungkin. Oh Maria Teguh. Mau nanya apa? Aku ada beberapa pertanyaan juga sih. Banyak yang pengen nanya juga. Kamu mau nanya apa ke Pak? Kamu mau nanya? Lo ada pertanyaan ke Pak Maria Teguh. Oke. Ada. Mau nanya apa ke Pak Maria Teguh? Dia dapet dari mana semua Golden Waste itu? Oh Golden Wast-nya yang dapet dari mana? Nah oh iya oke. Golden Wast-nya dapet dari mana? Oke. Satu pertanyaan aja ya. Oke. Berikutnya yang terakhir. Mungkin... Mungkin pembawa acaranya. Atau gak usah-gak usah. Enggak main. Saya belum bisa sejuruh. Pengennya Pak Maria Teguh bawa orang lain atau Pak Jokowi bawa siapa atau... Aduh siapa ya. Pilihan lagi. Satu lagi loh tinggal satu lagi loh ini. Susah banget nih. Keburu selesai makan malamnya. Aduh. Itu dong. Clue-clue. Clue. Mungkin all the friends. Pacara yang seru banget. Oh oh oh. Hampir jadi fosil. Pak. Bro, mau kagakan loh. Iya, sorry. Iya, oke. Tadi pas aku segmen 1 sampai ke 2, segmen 2 aku berpikir yang gini. Oke. Buat tes Arce. Buat aku. Kenapa mukanya gak berubah sampai sekarang gitu? Siapa? Muka aku. Kamu ngundang aku kemakan malam? Gimana aku pun jadi? Iya, boleh. Maksud aku. Gimana? Mau ngundang siapa nih maksudnya? Buat tes Arce. Oke. Dia aku nanya gini ke manajer aku. Kenapa ya pas lagi nonton gitu. Kenapa mukanya sama terus gitu. Bagus kayak maksud aku awan. Bukan aku? Iya, ini serius. Wah, aduh, aduh. Woy. Ini ini. Ini ada yang berbicu kan. Ini terus. Ini maksudnya aku diundang kemakan malam juga. Ceritanya kalau diundang pertanyaannya itu. Kenapa? Kaliannya harus menjawab. Kan ceritanya nih. Oh iya, iya. Karena kebahagiaan itu, bersyukur itu segala-galanya. Wow. Dan jangan lupa, jangan terlalu sering mandi. Keseringan mandi kena air. Air itu banyak kemikal-kemikal yang gak usah selalu sering mandi. Seminggu cukup beberapa kali aja. Ah, coba. Hemat air ya? Hemat air. Jadi wajah begini aja. Bener, Ante. Apa? Aku mandi seharusnya. Apa namanya resep-resep yang biar awet muda? Oh, oke. Tapi gak bau kan? Enggak. Iya, gak masalah. Terima kasih. Aku diundang, lho mati. Terima kasih. Satu lagi. Ah, satu lagi. Ada satu lagi sebelum kamu perform untuk kita? Satu. Iya, satu lagi. Nomor satu, oke. Nomor satu. Apakah pekerjaan pertama? Pertama kamu sebelum jadi penyanyi? Mungkin ada job? Iya, iya, iya. Pertama kali dapet uang? Pas SD bikin pembatas buku gitu. Wah, SD? Jadi dia gambarnya 500 rupiah gitu. Kamu jual 500 rupiah? Itu disuruh siapa atau keinginan sendiri atau gimana? Jadi ada sahabat aku, dia bikinnya lebih bagus dari aku. Terus, oke. Coba aja lu bikin juga, Tin. Akhirnya aku bikin juga. Kalau dia jualnya 1.500 ribu gitu. Aku yang karena masih cupu kan. Iya, iya. 500. Tapi laku banyak? Kayaknya dijual cuma tiga deh selama aku SD. Kayak gambar-gambar. Aduh. 6 tahun ya, SD kan 6 tahun. Enggak, SD itu kan 6 tahun. Cuma jual tiga. Soalnya aku kalau gambar pensil aku, tuk-teng gitu. Patah. Enggak, maksudnya kayak kasar banget gitu. Waduh. Jadi selama 6 tahun cuma jual tiga? Jadi kayak orang mendingan, ah gue fotokopi aja dari mana gitu, daripada ada gambar Fatin. Oh my goodness, 1.500 itu dipakai untuk beli apa, Fatin? Permen sih kebanyakan. Soalnya kalau Midi, kalau aku tuh mahal. Kalau Midi mahal jadi permen. Jadi mahal permen aja. Mungkin waktu dia disuruh keluar sama gurunya itu, dia keluar pergi makan permen. Beri permen dari 1.500 itu ya. Fatin, selamat untuk kesuksesan kamu kemarin di Jerman. Dan sekarang sebelum Fatin perform, akan saya kasih lihat, karena dari kemarin kami tanya ke semua di Twitter ya, Saranistik, kita nanya ke Saranistik. Dan Dito Saiko, mau dengerin lagu yang mana, pengen kamu perform yang apa. Oke, dan ini mereka memilih apa coba Dito? Kita lihat, pilihan-pilihannya. Ini ke mana yang kita tanya ya. Oke, kalian mau Fatin bawain lagu apa nanti di Saranistik? 48% jangan kau bohong. Kita tuh gak pernah bohong loh. Kita serius loh mau kasih kamu lagunya. Dan 52% aku memilih setia. Berarti Fatin akan membawakan lagu Abdi Teh Ayuna. Enggak, 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 enggak. Aku memilih setia. Fatin, ini untuk kamu, aku taruh di sini aja. Kamu ada mic? Ada, ada. Wah, itu di belakang. Oh, itu mic aku, aku lupa nyimpen. Eh, pakai aja, pakai aja. Oke, oke, oke. Pake aja, bawa pulang. Iya, iya. Terima kasih Fatin. Terima kasih yang berbawakan sekarang berakhir pekan. Jangan kembali lagi semendal. Terima kasih. 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 Terima kasih.